Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di tutorial kali ini gue bakal ngasih kalian tutorial jarang buat animasi mobil berjalan Lebih tepatnya bergerak sih, hehehe Oke, kita mulai yang pertama Buat backgroundnya dulu, langitnya wajib itu dibuat Jangan lupa warnanya yang kita linearin, pake linear Setelah itu balik Supaya yang putih ada di bawah Lepaskan dengan lembar kerja Supaya hasilnya bagus Oke, setelah itu ganti nama layernya jadi langit Setelah itu buat layer baru Kita buat namanya jalan, ingat supaya tidak salah layer Namanya aja Supaya gak ada ribet Lalu import gambar dengan kontrol air Pasin dengan nangit yang tadi Oke, setelah itu buat layer baru Import gambar mobil dan ganti itu layernya jadi mobil Import mobilnya, besar tebannya Taruh di jalannya dengan pas Paper rodanya Lalu pasin dengan kerangkak mobilnya Itu ganti ukurannya supaya lebih jelas Tepas Tepasin dulu Copy Buat sebagai bagian depan Oke, kalau udah pas Klik kanan Lalu convert to symbol Bisa kalian namai Jika kalian bingung nanti Oke, biar cepet otorannya yaudah Setelah itu klik layer lalu Insert convert to symbol 3 Supaya kalian klik semua tadi Lalu klik layer 3 Layernya tadi Lalu Distributed layer Supaya muncul baban, kerangkak dan lainnya Setelah itu Sudah kita convert Lalu Insert keyframe pada 3 frame Lalu klik motion thing Pada bandnya Lalu putar band depan dan band belakang Dan Pada band depan Dan Bisa kalian pasin Lalu 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 Kita itu pada bagian jalan kalian langsung create motion twin aja pindahin supaya jalannya jalan kasih dulu supaya tidak melebihi setelah pas lalu kita kontrol enter kacangnya kan seperti ini ebtw ini 30 fps ya kalian bisa bebas pilih berapa fps makin tinggi fpsnya makin semut juga nih masih kalian oke kita langsung tambah kita buat tambahan juga ya supaya lebih bagus aja gitu atau buat mobil lagi dengan cara copy kalian bebas taruh di mana supaya nyampak kalian belapa gitu biar keren dikit kalian copy kalian pasif buat air baru buat mobil yang tadi supaya nggak nyatu pakai saat dipindah mobil yang satunya itu nggak ikut lakukan dahin belum kasih create motion twin juga supaya bisa jalan supaya bisa nanti pas di insert keyframe bisa dikasih create motion twin lakukan nanti kalau setting setting aja sesuatu di taruh di depan game udah ditaruh di belakang sepertinya sesuka kalian sepertinya tutupnya sepertinya gampang enggak ada yang sulit kok selama kalian bisa belajar ini kalian tinggal setting setting aja tinggal taruh aja kita mobilnya sih sini kalian oke videonya udah cepetin pilih oke video yang aku cepetin aja tambah m oke 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 Hai we just love love isan syangwis terang jelaskan ya wede Hai awal di-di-di-di ya weh Anda 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 Seperti ini Karekurang bagus Setelah gitu mobil Supaya jalannya lebih bagus Oh iya jalan mobilnya tadi jalan Warna juga hasil Speed motion screen Lalu kita tambahin Hasilnya mobil itu akan jalan Bukan cuma fiturnya yang jalan Ketima jalannya Tapi mobilnya buat Kita juga bisa gerakin Mau dimajuin Mau dimundurin Supaya bisa seperti itu Konsol enter Hasilnya kurang lebih seperti ini Ini gerba panjang Kita langsung buat dihiasan Selanjutnya Itu gue mau merubah Warna langitnya ini Supaya ada varian warna Seperti ada varian warna Seperti ada yang kunci dulu Klik pada layar langit Lalu insert keyframe Supaya nanti Pas diganti warnanya bisa berubah Dan bisa dikasih twin Oke udah gini Tinggal ganti aja Sesuka kalikan kok Mau diganti Oh siang Mau diganti pagi Malam Artinya berkresi aja Menulasi itu sesuai kreativitas Lalu kalau udah Kalian tinggal klik yang di bawah itu Munculin Kalau gak ada Masuk ke video Lalu ke action Lalu ganti Semuanya yang udah kalian potong tadi Sebagian langit Kasih twin Yang namanya Shape Itu kita buat awan Gampang kok buat awan Tinggal pake oven full Buat tinggalannya aja Tumpuk Buat di depannya Supaya nanti Tumpuk-tumpuk aja Terus Ada Grup Kontrol game Lalu copyin Terus copy Intinya se-kreativitas Kenapa Dibuat naruh Di luar Supaya Trap Mau dikenal Tentang lagi Mau dikasih twin Dan yang Di luar proyek itu Gue bakal kelihatan Kecuali Dijalanin Kita masukin Ke lembar Proyek Ke lembar kerja itu Baru kelihatan Lalu kita makan Kasih twin Halo Tinggal kalian geser Dah Sesuai Kreativitas kalian aja Dan kontrol Kontrol Antara Hasilnya Seperti ini Oke itu aja Tutorial Semoga bermanfaat Keren Dimana Dan Like And Subscribe And Nice selamat menikmati